Gelandang asing Persib Bandung, Omid Nazari, memastikan akan mengikuti sesi latihan Perdana Tim Maung Bandung pada Rabu, tanggal 22 Januari 2020, untuk persiapan menghadapi Liga 1 2020. Bahkan, Omid menegaskan sudah tidak sabar untuk menjalani latihan kembali seperti biasa dengan rekan-rekannya di Persib. Saya akan segera kembali ke Bandung, kondisi saya juga bagus. Rubuh saya sudah fit karena saya sudah berlatih selama liburan kemarin. Hal itu menolong kami untuk membantu kondisi lebih cepat, ujar Omid saat dihubungi Senin, tanggal 20 Januari 2020. Omid juga merasa optimis dalam menatap Liga 1 2020 nanti, meski Persib Bandung mendatangkan beberapa pemain baru. Saya akan bekerja keras untuk membawa tim ini lebih baik pada musim ini dan membantu tim dengan cara terbaik yang saya bisa, ungkapnya. Saya tahu musim ini ada pemain baru, tetapi saya belum bertemu dengan mereka dalam tim. Tetapi menarik untuk musim ini, tambah pemain pelahiran Swedia itu, Persib Bandung baru saja merampungkan keikut sertaan di Ajang Asia Calengecuk 2020. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Alam Sahalam, Selangor, Persib menelan satu kekalahan dan sekali menang. Pada laga pertama kontras Langorfa, Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, tim Maung Bandung menelan kekalahan 3 gol tanpa balas. Sementara itu, dalam pertandingan kedua, Minggu, tanggal 19 Januari 2020, Persib Bandung menang 2-0 atas Hanot FC. Akan tetapi, duel melawan Hanot hanya berlangsung separuh babak. Wasib memutuskan untuk tidak melangsungkan babak kedua akibat cuaca buruk yang melanda sekitar Stadion Sahalam.